Investor kini berharap-harap cemas menantikan kapan penandatanganan kesepakatan dagang Amerika-China bisa berlangsung. Sebagian kalangan menilai sebaiknya penandatanganan tidak dilaksanakan di Amerika. Setelah batalnya KTT APEC yang berlangsung di Chile yang sebelumnya digadang-gadang sebagai tempat penandatanganan deal dagang Amerika-China, lokasi strategis deal fase 1 tersebut menjadi isu utama. Belum sepakatnya Amerika-China mengenai lokasi membuat pasar meyakini penandatanganan akan mundur hingga Desember atau selambat-lambatnya akhir November. Sebab salah satu yang dikejar China dalam deal fase yang pertama ini adalah mencegah penerapan tarif. Sejumlah produk China yang rencananya akan dikenakan Washington per Desember. Terima kasih telah menonton!